Intro Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal di pelajaran kimia Buku Ikulum 2013, ini ada di kelas 10 Mengenai stoichiometri atau perhitungan kimia Oke, kita lihat langsung soalnya Buat beberapa catatan, lalu kita jawab ya Oke, yang pertama-tama Oke, kita lihat ya, nomus kimia senyawa hidrat, tembaga sulfat Oke Nah, senyawa hidrat, tembaga 2 sulfat dipanaskan Nah, hidrat itu apa? Jadi hidrat itu sebenarnya, idenya ada suatu senyawa Lalu ada sejumlah molekul air terperangkap di dalam situ Kira-kira gitu ya Ini kita butuh tau dulu nih Tembaga 2 sulfat Tembaga itu Cu Nah, Cu2+, karena tembaga 2 ketemu sulfat So4, 2- Nah, ini sih cocok tuh Yang ini mau kasih 2, ini mau terima 2 Jadi, Cu-S4 Nah, maksudnya gitu Jadi, yang tembaga 2 sulfat itu maksudnya yang ini Cu-S4 Tapi, kalau ada kata hidrat, berarti dia tuh gini Cu-S4 Nah, titik XH2O Nah, ini kalau dipanaskan Itu nanti dia airnya menguap Cu-S4 ditambah XH2O Nah, copot, lepas gitu ya Nah, sekarang Ternyata berat padatan yang tersisa Berarti, di sini 64% Ini 64% Berarti, di sini berapa? Ini 36% Dapatnya dari mana? 100,64 Ditanya rumus kimia Dan ditanya rumus kimia ini Jadi, kita butuh cari X-nya Caranya gini Kita misal Misal, totalnya ya Misal, total itu 100 gram Berarti, dia tuh jadi ada 64 gram Ini ada 36 gram Gitu Lalu, ubah ke mall Ubah ke mall Kenapa gitu? Karena perbandingan mall itu Sambilnya perbandingan koefisien Nah, jadi langkahnya Pasti begitu Ya, kalau soal-soal hidrat Yang pertama Yang kedua Nah, cara mengubah ke mall bagaimana? Nah, itu mall Itu sama dengan masa Dibagi airnya Gitu Ya Nah, jadi kalau ini Berarti 64 Dibagi Oh, cu sempet harus dihitung Ini AL atau MR Ya, kalau banyakan ya MR Oh, ini 2-an banyakan ya Tulis aja dia Atau Omol itu Masak Dibagi MR-nya Kita hitung dulu MR-nya masing-masing ya Nah ML Cu sempet Nah, itu penjumlahan tuh ALCU Ditambah ALS Ditambah 4 ALC Oksigen Ini dapatnya dari tabel periodik unsur Tambah 3 2 Tambah 16 Oh, sorry 4 kali 16 Ini kalau dijumlahin dapat ya 95,5 Ditambah 64 Berarti ini 159,5 Gitu ya 159,5 Ya Kalau H2O bagaimana H2O berarti 2 kali AL hidrogen Ditambah AL-nya Oksigen 2 kali 1 Tambah 16 Berarti jadi 18 Oke Berarti ini 64 Dibagi 159,5 Ini 36 Dibagi 18 Nah, ini jawabannya 2 Yang ini Makanya kurang bagus ya Pakai teknologi aja ya 64 Dibagi 159,5 0,4 Kalau dibulatin 0,4 0,40 Oke Nah, sekarang kita perbandingan Nah, ada 3 perbandingan 0,3 ya Perbandingan Koefisien Jadi Koefisiennya itu kan 1 Berbanding X Berbanding X Nah, 1 banding X Sama dengan Perbandingan MOL Begitu Perbandingan Koefisien itu Sama dengan Perbandingan MOL 0,4 Berbanding 2 Nah, sekarang Ajaannya gimana Dalam koin dalam 2 koin luar 0,40 X Sebenernya 1 x 2 2 Berbanding X 2 Dibagi 0 0,40 Ini Kejadiannya gimana Kali 10 aja Kali 10 ini jadi 20 Kali 10 ini jadi 4 Nah, 5 Berbanding X nya 5 Nah, sekarang bisa jawab nih Umusnya Kalau keempat Berbanding Umus Kimianya Ya C C U S O 4 Titik Nah, ini diganti X nya 5 H 2 Dijawabannya Oke, bisa ya 1234 Nah, bisa diikutin Lakan-lakan nya Tuh, ini menulis pesannya Hidratnya selalu begitu Nanti jadi panasnya Lepas Gitu ya Mungkin bahwa pertama kali Akan dikelihatan tumit Tapi kalau sudah Ulang-ulang Jadi Lebih mudah Oke, cukup sampai disini Terima kasih Dua belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Tukang di internet pelancaran Setiap harinya Semoga berhasil semuanya Sampai jumpa